PSS Sleman pagari Ivan Nanda dari kejaran tim-tim besar Liga 1 PSS Sleman memperpanjang masa bakti Ivan Nanda sebagai back tengah untuk Liga 1 musim depan PSS Sleman secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Ivan Nanda sebagai bagian skuad musim depan Selasa, tanggal 4 April tahun 2023 Pemain 22 tahun kelahiran Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Tersebut telah bermain sebanyak 1.408 menit bersama Laskar Sembada Jebolan PSS Development berpostur 181 cm itu secara keseluruhan tampil 18 kali bersama PSS dengan torehan 1 gol Perpanjangan kontrak Ivan Nanda merupakan bukti komitmen PSS Sleman dalam mempersiapkan sejak dini skuad untuk musim depan Manajemen PSS Sleman memang bakal melakukan perombakan besar-besaran lantaran benar-benar terpuruk di kompetisi musim ini Kontrak habis, Jihad Ayob tinggalkan PSS Gelandang asing PSS Sleman, Jihad Ayob dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Maguwo Harjo Kebetulan, kontrak pemain asal Lebanon itu memang sudah berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2023 Dari sumberbola.com, kemungkinan besar Jihad Ayob tak akan memperkuat PSS Sleman di laga sisa musim ini Sebelumnya, Ayob juga absen kala PSS dihajar PSIS Semarang 25 pada pekan ke-32 di Stadion Jatidiri, Semarang Jawa Tengah, Minggu, tanggal 2 April tahun 2023 Selain kontraknya sudah keada luarsa, Jihad Ayob juga memilih untuk pulang ke Lebanon Iya dia memang kemungkinan tidak main lagi di sisa laga PSS Sleman, kata sumberbola.com Ada pun dua laga tersisa PSS Sleman musim ini yaitu menghadapi Bali United pada tanggal 7 April tahun 2023 Pertandingan ini berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Kemudian di pekan terakhir Super Elang Jawa bakal bersuap Persija Jakarta Hanya saja, hingga kini belum ada pengumuman jadwal pertandingan yang dirilis PT LIB selaku operator kompetisi Terima kasih telah menonton!